Informasi lain, sodara gara-gara berbeda pilihan partai. Dua kelompok warga terlibat saling serang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Enam rumah warga rusak dan sejumlah orang terluka. Bentrok terjadi antara dua kelompok warga yang memiliki pilihan partai yang berbeda. Sejumlah warga menggeruduk rumah kelompok lain dibalas oleh pemilik rumah. Diduga dua kelompok pendukung partai yang terlibat keributan adalah PDI Perjuangan dan Nasional Demokrat atau NASDEM. Sejumlah barang pun berserakan dan belum diketahui jumlah kerugian akibat bentrokan. Selain itu, sejumlah warga terluka dan mengalami memar di beberapa bagian tubuh. Menurut laporan, enam rumah warga rusak dan beberapa orang mengalami luka-luka. Dan pasca bentrokan, ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, langsung mengunjungi korban di rumah sakit Putri Bidadari Langkat. Jarod berharap pihak kepolisian mengusut tuntas aktor di balik bentrokan. Ia juga mengatakan, berbeda pilihan dilindungi oleh undang-undang. Juga, beda pilihan itu dijamin oleh undang-undang. Disana jadi perbedaan kegiatan. Kalau tidak puas, maka diserah. Mereka-mereka yang dianggap tidak sejalan dengan tokoh disana diserah. Ini satu perangannya serius. Terima kasih.